Dinasosial Kota Tasikmalaya meninjau dan memberikan bantuan pada 8 warga disabilitas terdampak banjir beberapa waktu lalu. Salah satunya diberikan pada Farhan, anak yang mengidap penyakit hidrosefalus, dan orang tua Farhan mengaku terbantu dengan adanya sejumlah bantuan pemerintah. Senin siang, mewakili Kepala Dinasosial Kota Tasikmalaya Kabir Rehabilitasi Sosial Maswati bersama tim meninjau dan memberikan bantuan kepada 8 penyandang disabilitas yang terdampak banjir. Dinasos memastikan mereka apakah sudah mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, atau sosial, serta bantuan-bantuan lainnya. Sejumlah warga disabilitas di area terdampak banjir Kelurahan Soekanagara Kecamatan Purbaratu mengaku terbantu dengan hadirnya pemerintah di saat mereka terhimpit beragam kesulitan. Seperti disampaikan Yuyung Sutarsih, warga RT1 RW5 Kelurahan Soekanagara, putranya M. Farhan Nurohman yang mengidap komplikasi mulai hidrosefalus, sulit mendengar dan melihat, mendapat kepedulian pemerintah untuk biaya pengobatan. Apalagi belakangan ini, Farhan diponis penyakit baru di mana terjadi gangguan pada alat vitalnya atau disebut pubertas frikok. Kontan membutuhkan dana lebih untuk membiayai semua penyakit yang diderita putra keduanya itu. Alhamdulillahirrohbilalamin, semua jajaran dinas sosial yang telah memberikan bantuan khususnya untuk Farhan, umumnya untuk semua yang kena bencana banjir ini, terutama yang pada disabilitas, gimana lagi ya itu, itu ajalah, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini Farhan menderita sakit apa bu? Hidrosefalus, sudah nambah sekarang mah penyakit nana tuh sekarang pubertas frikok, jantan ayahnya tetap sembuh-sembuh di nama masin anaknya, ternyata disuntiknya harus sampai 12 tahun. Sedangkan suntikan anaknya, pamitnya ayah di Hasan Sarikin, saya keluar dia harus beli. Nah itu gak boleh kelewat 1.700.000 satu kali suntik. Tidak kurang 1,7 juta rupiah mesti dikeluarkan selama ini untuk mendapat suntikan dalam menghampat penyakit pada kemaluan Farhan. Baru beberapa waktu ini biaya tersebut bisa dikaper BPJS Kesehatan, namun obat yang digunakan terbilang jarang dan mesti berebut dengan pasien lain di RSH Hasan Sarikin, Bandung. Sementara itu, Lurah Soekanegara Yayan Sopian mengatakan ada 8 warga di wilayahnya yang merupakan penyandang disabilitas berbagai usia yang menjadi korban banjir pandang akhir pekan lalu. Pihaknya mewakili masyarakat mengaku bersyukur sebab bantuan pemerintah sangat membantu warga terutama biaya hidup. Lurah sendiri, bantuan banjir itu alhamdulillah sangat pembantu sekali untuk warga terutama warga Soekanegara. yang tepatnya di Sukasirna. Alhamdulillah dengan bantuan ini, warga yang terkena dampak banjir itu sangat membantu, terutama untuk biaya hidupnya. Alhamdulillah dengan adanya dapur umum, warga tidak sampai keleparan lainnya, terpenuhi untuk biaya kelanjutan hidupnya. Terus masalah pakaian, alhamdulillah dari warga sekitar ini dan dari Soekanegara, banyak yang peduli akan ke korban banjir ini. Sukasirna ini. Yayan bersyukur Dinosos tanggap untuk membuat dapur umum sehingga warga tak sampai kesulitan untuk sekedar makan. Bantuan dari Dinosos dari berbagai pihak banyak, termasuk bantuan khusus bagi para penyandang disabilitas. Dinosos menyeluruhkan bantuan untuk biaya pengobatan dan kebutuhan warga disabilitas. Selain itu, menyediakan posko trauma healing center bagi korban banjir. Muhammad Hasbi, Redar TV melaporkan.